Ya tentu ini adalah satu berita yang menyedihkan kita kehilangan seorang seniman yang pernah mengisi perjalanan musik Indonesia dengan lagu-lagunya yang sangat menghibur dan sampai sekarang Bang Johnny Iskandar, almarhum Johnny Iskandar itu lagu-lagunya masih banyak dikenang dan dihafal orang termasuk saya gitu Saya sendiri mengenal dia ini sudah lama, masih saudara saya juga dan Bang Johnny ini juga terakhir ya sebelum puasa dan beberapa tahun ini dua kalilah saya minta Bang Johnny untuk ikut sama-sama silaturahim tapi setelah lebaran ini memang belum sempat karena janjian atau rencananya memang pada bulan-bulan ini ini Mei atau Juni gitu ya tapi ternyata Bang Johnny Iskandar ini pergi duluan gitu ya mudah-mudahan almarhum diberi tempat yang terbaik di sisi Allah SWT Husnul Hotimah dan keluarganya juga diberikan kesabaran, ketabahan saya kenal istri beliau dan juga tadi bertemu dengan putri beliau, putri-putri beliau ya jadi kita merasa sangat kehilangan ya dan saya kira dunia musik Indonesia juga tentu merasa kehilangan seorang musisi yang mempunyai tempat tersendiri di hati masyarakat kita Pak, kalau karakter Om Johnny sendiri di mata Pak? Orang yang sangat baik, baik sekali bahkan ya orang yang tidak pernah mengeluh, orang yang tidak pernah punya masalah dengan orang lain selalu tersenyum, gembira gitu ya jadi, dan kelihatannya tidak ada beban gitu ya jadi hidupnya dijalankan dengan penuh keikhlasan, itu kesan saya untuk almarhum Johnny Iskandar Pak Padli, satu lagi, seperti yang kita tahu Om Johnny juga mempunyai hobi yang hampir sama dengan Pak Padli barang-barang antik dan belakangan Pak Om Johnny sendiri sudah mulai meninggalkan hal itu dan mendekatkan diri kepada Tuhan Pak Padli tidak tahu hal ini gak? sebenarnya, iyalah tahu dan kadang-kadang kita, waktu itu musim batu kita, kadang-kadang Bang Johnny ngasih saya batu gitu ya jadi, kadang-kadang bambu, kadang-kadang apa yang unik-unik yang, ya sebenarnya bagian dari tanda simbol silaturahim gitu ya jadi, ya persahabatan lah dan juga, ya sebenarnya masih secara saudara masih ada pertalian saudara dengan saya Kang Den Pak kebetulan, Pak Desa Luinutu sekaligus juga paman daripada almarhum Bapak Johnny Iskandar ini sepeninggal Kang, Om Johnny sendiri mungkin seperti apa sih panggapannya lalu sosok beliau di mata Kang Den sendiri seperti itu? beliau itu baik, penyabar, gak pernah ngeluh walaupun dia itu ponakan saya tapi sekaligus dia itu seperti kakak asus saya dia yang baik, makanya pas tadi pagi beliau dibawa ke rumah sakit ke istri juga anak-anaknya, panggil opah panggilan siapa ke saya itu opah dia mangilnya panggil opah akhirnya saya bilang, yubang, kita ke rumah sakit gak perlu opah, gak akan sampai kita berusaha akhirnya kita upaya, sudah diupayakan akhirnya di rumah sakit dia mengembuskan nafas terakhir dan sangat gampang tidak menyulitkan dia meninggalkan kita semua intinya semasa hidupnya yang saya kenal dia itu humoris gak pernah bercanda, gak pernah ada keluh kesah gak pernah juga marah dan gak pendendam saya dengar gak ada sakit apa-apa ya? gak ada beliau itu jam 7 masih bisa berbicara karena dari malam pun masih live live tiktok menyapa pada penggemarnya ingin tiktok kata anaknya gak usah pah kita istirahat tapi dia tetap ingin melakukan menyapa daripada rekan-rekan dan juga pantsnya jam 7 dia bangun langsung merasa engap minta panggil saya ya akhirnya kami pun bawa ke rumah sakit ya memang sudah Allah lebih sayang kepada beliau dibanding kita-kita Kang Den, kabarnya juga ada hal lain di live tiktoknya Om Joni semalam ya Kang Joni yang biasanya pakai kaos atau pakai baju kopi lengkap dengan kopi ya mungkin panggapan Kang Den seperti itu jadi beliau itu semalam biasanya suka pakai wik ya gak pakai wik dilepas sama dia dia pakai peci haji juga rambutnya di kunci dan ingin pakai baju putih yang anehnya lagi dapat keanehan itu dia pakai bedak pakai bedak pakai bedak dan itu dia dandan sendiri bedaknya dan misalnya udah pak istirahat enggak papa mau nyapa para penggemar dan ada bahasa menilai hajin buat semuanya mohon maaf irubatkin ketika request daripada penggemarnya pun dia nyanyikan ya seminggu ini saya lihat dia diem gitu dan betul tadi kata si Om dia seorang seniman juga budayawan tapi dia agak sedikit meninggalkan seperti itu lebih mendekatkan kepada Allah sering juga menyampaikan kepada saya dan memang dia basicnya dari pesantren ya dan selalu menitipkan ke anak-anaknya jangan lupa sholat sholat beliau meninggalkan empat orang anak satu seorang laki-laki anak pertama kedua perempuan ketiga perempuan dan keempat perempuan beliau sangat sayang sama anaknya dan beliau hidupnya enggak pernah masih susah ada apa yang di meja itu yang dia makan tidak belum ada yang saya kenal sosok seorang seniman atau artis seperti beliau nah barang-barang ada yang masih disimpan ada juga yang kesahabatnya beliau ini kalau ada orang yang senang semacam gamis kesayangan dia ada disini ketua DKM kita Bang Anji itu bagus sekali dikasih gitu dan misalkan ada barang kayak golok empu ganteng apapun Bang Padli tahu sendiri dan beliau kasih cincin apapun sahabat-sahabatnya rekan-rekannya dia kasih yang penting barang itu dirawat dan dijaga gitu dan dia ini mengurangi juga enggak sih mengurangi barang-barang itu kalau mengurangi ya pastinya mengurangi tapi ada mungkin barang-barang yang disimpan oleh dia pribadi koleksi yang memang sangat berharga itu beliau simpan intinya mungkin nanti anak-anaknya yang tahu gitu disimpan di mana pastinya masih ada dan adanya juga yang terpajang beliau ini sangat senang barang-barang klasik gitu ini pagi rumah sakit beliau beliau Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton